Kau isi bapak Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Vandulo Fasol Kali ini saya akan mereasan sebuah kasus tentang seorang gadis penjual gorengan Yang berusia 18 tahun meninggal dalam keadaan tanpa bosana Yang terkubur dan kasus ini sedang dalam penanganan polisi Dan inilah detik-detik seorang gadis penjual gorengan bernama NKS Nia Kurniasari yang meninggal dalam badannya sangat menyedihkan Yuk kita ikuti video berikut ini Jangan lelah selama 3 hari mencari Mudah-mudahan kami masyarakat tetangga kita di kawitanam Jemangkung pasal jual kawitanam itu Kalau ada pelakunya menyerahkan diri sajalah Apa sebab anak itu disolahkan gratis tanpa biaya miskin Hanya jualan kuih Jualan kuih dirujung dengan baki itulah Kenapa bisa terjadi seperti itu Kabarnya tidak ada pakai kain satu lepon Sudah diterima informasi Pak itu tadi ditemukan berapa jauh Pak dari jalan yang biasa ditempu ya Pak? Kita temukan dari jalan yang ditempu kira-kira Setengah kilon Setengah kilon lah Setengah kilon Kapolres dari Sumatera Barat Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat Dari keluarga korban Diawali dengan tidak pulangnya Inisial NKS Mulai dari hari Jumat Anggal 6 September kemarin Yang mata pencariannya itu jual gorengan Jadi pada saat harian Jumat Semalam tidak pulang Hingga orang tuanya melaporkan kepada Walina Gari Keupakan Nisa dan melaporkan fitmas untuk akun pencarian Hingga Sabtu tidak ditemukan Dan Alhamdulillah tadi Tadi sore sekitar jam 4 Untuk ditemukan Bukti Perlengkapan yang sudah dipakai oleh korban Ada sandal Kemudian Ada kain Ada payung Yang berada di dekat TKP Korban ditemukan Korban ditemukan Dalam kondisi Terkubur Itu tanpa busana Itu tanpa busana ditemukannya Tanpa busana Ditemukannya Dalam Kondisi Tanpa busana Itu ada Dari penyelidikan Penyelidikan tersebut Ada indikasi ini Kasus pembunuhan Di mana kemana Sampai saat ini Tim dari Restri Melakukan penyelidikan Dan kami Meminta Untuk korban Keterangan Sehingga menambah Bukti lainnya Sekaligus Keterangan Keterangan Dari para saksi Yang melihat Anak ini pada saat Perjualan Satu dua hari sebelumnya Itu Bisa kita minta Keterangan TKP penemuan mayat Di mana kemana TKP penemuan mayat Berjarak Walaupun 500 meter Dari Rumah Tepatnya Di Desa Di Nagari Tau Bo Di Korong Pasar Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2-11 Kayu Tanam Krokoteng Padang Semoga Yang membunuh Nia Kurnia Sari Itu Tertangkap ya guys Atau menyerahkan diri Inilah harapan warga Agar Si pembunuh Menyerahkan diri Atau Segera tertangkap ya guys Dan Kasihan sekali Kepada Kurnia Nia Kurnia Sari Seorang gadis Penjual gorengan Mudah-mudahan Meninggal dalam keadaan Usulul Khatimah Amin